Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Namun, sebelum kita mulai ibadah, dipersilahkan untuk bersaat teduh. Kegelisahan hidup mewarnai perjalanan hidup umat Tuhan. Kegelisahan terjadi karena dosa serta pelanggaran yang dilakukan umat manusia terhadap Tuhan. Hari ini kita bersama memuji Tuhan dan menyembahnya. Selamat undang bangkit berdiri. Adventus mengingatkan kepada semesta. Mesias akan datang bersiaplah segera. Buka pintu hatimu supaya masuk rajamu. Yang jauh dari Tuhan yang bengkok hatinya Yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya Yang hidup dalam dosa, mari bertobatlah segera. Jemaat, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, Bapak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak atas waktu ini, di mana di saat ini kami boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga untuk memuji dan memuliakan namamu ya Bapak. Kiranya Ruh Kudus memberkati kami dalam ibadah ini. Demikian juga ya Bapak, Bapak berkati Pendeta Maria sebagai pemberita firman di saat ini. Kiranya pemberitaan firman, apa yang keluar dari mulutnya, hanya seturut dan sekendak Bapak di surga. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mucap syukur, amin. Jemaat, mari bermasmur. Dari masmur pasal 85, ayat 1 sampai 2. Masmur pasal 85, ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan yang tercetak keluar, Bapak Ibu membacakan yang tercetak ke dalam. Untuk pemimpin biduan, masmur Bani Korah, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yaakub. Jemaat diperselahkan duduk. Mari menyembah Allah yang Esa, Agung dan besar selama-lamanya, Bapak Putra Romah Kudus, Kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapak Pencipta, Agung dan besar selama-lamanya, Kaulah Allah ala alfa omega, Kami datang sujud menyembah. Bapak Ibu sudah-sudara yang terkasih, Mari kita bersatu hati dalam doa ketika Alkitab akan kita baca, Kita mengimani bahwa Tuhan bersabda untuk kita. Mari berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami ya Tuhan, Arahkanlah jalan fikiran kami dengan kekuatan roh kudus, Agar ketika kami membaca Alkitab, Kami mengimani bahwa Tuhan bersabda dalam perjalanan hidup kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah-sudara yang terkasih, Mari berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dalam kitab Injil Markus, Fasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34, Dengan judul, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Jakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Ia membangunkan dia, Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, Sesudah matahari terbenam, Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit Dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara Sebab mereka mengenal dia. Demikian pembacaan Alkitab berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya terpujilah Tuhan Yesus Maranatha. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan selamat berjumpa kembali dalam perjumpaan iman Di rumah masing-masing kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman. Dan hari ini semoga yang ada di rumah semua dalam kondisi sehat. Nah kalau dalam kondisi sehat semua orang akan mengatakan bahwa dirinya juga sehat-sehat. Tapi bagaimana dengan Ibu Bapak yang saat ini berada dalam kondisi sakit. Ketika kita mengalami yang namanya sakit jasmani Mari kita merenungkannya seperti ini. Bahwa sakit jasmani itu disebabkan ketidakseimbangan hidup. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup antara jasmani dan rohani harus seimbang. Sebut saja misalkan ketika kita memberi asupan kepada hal-hal yang jasmani. Maka kita akan sehat. Kalau kita juga memberikan asupan dalam kehidupan kita hal-hal yang rohani. Hal-hal yang jasmani misalkan makan, minum itu wajar. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih akan berbahaya ketika kita tidak menerima asupan yang seimbang. Kalau Bapak, Ibu, dan saya secara pribadi ketika kita makan, minum, tetapi makan, minum tanpa kita berdoa, tanpa kita menikmati dengan penucap syukur. Pasti kita akan menjadi orang yang dalam tanda kutip serakah. Lupa bahwa sebenarnya itu adalah berkat Tuhan. Nah, orang kalau sudah dalam kondisi sakit jasmani, sebut saja misalkan sakit gigi. Kalau orang sakit gigi, pasti dia tidak akan mau mendengar percakapan banyak orang. Bahkan mudah tersulut emosinya. Jadi artinya faktor kejiwaan sangat mempengaruhi ketika seseorang sedang dalam kondisi sakit. Kalau Bapak, Ibu perhatikan bagi Sudara-sudara kekasih kita yang ada di rumah sakit. Kalau Ibu, Bapak perhatikan tayangan beberapa yang sempat viral terkait dengan COVID-19. Mereka selalu mengatakan bahwa tolong jangan anggap enteng. Yang sempat viral, jangan anggap enteng tentang COVID-19. Artinya apa? Artinya bahwa semua orang diingatkan bukan hanya kehidupan jasmani, tapi hubungannya dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang kekasih dalam bacaan Alkitab hari ini, kita lihat ada dua kisah, ada dua cerita yang menyatu. Di dalam bacaan Alkitab pada saat ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Ibu Mertua Simon yang sedang demam, lalu disembuhkan oleh Yesus. Catatan yang kedua adalah, di dalam bacaan ayatnya yang ke-34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Banyak setan. Berarti ada kuasa kegelapan. Nah, Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang diberkati Tuhan, menurut kita siapakah Yesus? Ketika kisah ini ditulis oleh penulis kitab Injil Markus, penulis kitab Injil Markus yang tidak lain adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus. Artinya Markus tidak sendiri. Ada rekan-rekan sepelayanannya yang bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan. Nah, Markus disini menuliskan catatan penting dalam karyanya bahwa Yesus adalah tabib yang berkuasa atas kuasa kegelapan, bahkan penyakit sekalipun. Landasan berpikir Markus, karena para pembacanya saat itu berada di dalam ranah kebencian yang teramat sangat terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Yunani yang sangat membenci orang-orang Kristen. Sehingga dalam catatan ini disampaikan dalam kisah yang ditulis oleh penulis kitab Injil Markus, bahwa Yesus itu bukan hanya sosok manusia biasa, tetapi dia adalah sosok pribadi Allah yang hidup dalam sejarah manusia. Itu menurut Markus. Nah, menurut kita Bapak Ibu Sudara-sudara, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Kalau pada zamannya orang beranggapan bahwa Yesus adalah anak tukang kayu, pasti dia ikut seperti orang tuanya yaitu Yusuf. Tetapi mari kita memahami sekarang ini bahwa justru banyak orang datang berbondong-bondong berjumpa dengan Yesus, karena apa? Karena pengajaran Yesus yang membawa kesejukan. Tolong Ibu Bapak perhatikan ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Torah. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Artinya apa? Bahwa pengajarannya menyejukkan. Bahkan dikatakan juga di dalam bacaan ayatnya yang ke-27, kuasa kegelapan takluk di dalam kuasa Yesus. Ayat 27 berkata, Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya apa ini? Suatu ajaran baru, Ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kuasa kejahatan, kuasa setan takluk di dalam kuasa Yesus. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara kembali dalam masa-masa Raya Advent sekarang ini ketika kita menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kalau sekarang kita hidup pada masa akhir jaman, masa eskatologi, kita sedang menantikan masa-masa di mana Yesus akan datang. Di bulan Desember, orang Kristen, Ibu Bapak, kadangkala sadar atau tidak, kita selalu disibukkan dengan kegiatan dalam tanda kutip Natal. Jangan sampai ketika kita mempersiapkan Natal justru Yesusnya ada di luar rumah. Justru Yesus tidak kita imani sebagai pribadi yang menyejukkan. Dalam persiapan-persiapan memasuki masa Advent sekarang ini, Advent yang kedua Bapak Ibu, kita sedang menantikan kedatangan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita sungguh mengimani Yesus sebagai manusia biasa? Ataukah kita mengatakan bahwa saya tahunya Yesus itu Tuhan. Tapi Tuhan yang seperti apa? Apakah Yesus adalah pribadi yang mempengaruhi jalan pikiran kita? Kalau Yesus yang kita imani sebagai pribadi yang mempengaruhi jalan kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah, mari kita tetap memikul tanggung jawab kita sebagai seorang murid Yesus. Bahwa Yesus mengutus kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan sekarang ini, ada banyak kuasa kejahatan. Ada banyak bukan hanya kuasa kejahatan, ada orang-orang juga yang kerasukan dalam tanda kutip kepentingan-kepentingan pribadi yang pastinya juga dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karenanya Bapak Ibu, jangan kita berada di luar persekutuan. Tetaplah ada di dalam persekutuan karena kita mengimani Yesus sebagai pribadi Allah yang memulihkan kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, maka kita akan merawat iman kita dengan tindakan-tindakan kebaikan bagi banyak orang. Karena kehidupan jasmani kita, kehidupan rohani kita sudah dipulihkan oleh Yesus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya percayalah dan pegang sabdanya hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia bayang-bayang gelap kan dihapus renyap oleh sinar senyum wajahnya rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya percayalah dan pegang sabdanya hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia Mari kita berdoa Hari ini ya Tuhan kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan yang boleh kami nikmati sampai hari ini di mana Tuhan selalu ingatkan kami bahwa kami tetap berada dalam persekutuan umat yang telah mengalami pemulihan kami bersyukur untuk firman yang boleh menguatkan kami bahwa kami mengimani Yesus Kristus sebagai Allah sejati Yesus Kristus yang selalu memberikan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah ketidaknyamanan di tengah-tengah banyak berbagai kuasa-kuasa kegelapan berbagai kepentingan dunia tetapi engkau hadirkan kami untuk membawa damai dan engkau menghadirkan kami juga untuk bersama-sama menjadi surat Kristus yang terbuka karena hari ini Bapak kami juga mau berdoa dalam proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di tanggal 9 Desember hari ini berkenaan Tuhan engkau memberkati proses pemilihan kepala daerah baik di tingkat kota Tuhan juga akan memberkati proses yang berlangsung bahkan engkau juga yang akan memberkati siapapun mereka yang terpilih mereka adalah pilihan Tuhan partai-partai politik yang berupaya untuk berjuang mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan di tengah-tengah perjalanan bangsa dan negara biarlah mereka juga berjuang untuk menciptakan damai sejahtera Tuhan teristimewa di tengah-tengah ada banyak orang tidak mengalami damai sejahteramu karena kondisi fisik lemah tubuh teristimewa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia ini bahwa pandemi COVID-19 kami hidup berdampingan kami hidup di tengah-tengah kondisi sekarang ini bahwa pandemi COVID-19 masih tetap ada di tengah-tengah lingkungan di mana kami dihadirkan karenanya kuatkan iman setiap para dokter para perawat bahkan mereka yang terpapar kuasai dan kendalikan mereka sembuhkan mereka dengan kekuatan kuasa Tuhan karena hidup mereka di dalam tangan kuasamu karenanya kami tetap persembahkan saudara-saudara terkasih kami baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang melakukan isolasi di rumah masing-masing ya Bapak Surgawi saat ini juga kami mau menyerahkan untuk proses persidangan sinode tahunan gereja protestan di Indonesia bagian barat Tuhan memberkati persiapan panitia begitu juga persidangan sinode yang akan dilakukan di tahun 2021 Tuhan selalu berkati setiap perjuangan setiap gumul kami selaku warga jemaat hari ini ya Bapak kami juga mau menyerahkan untuk kerja kami bersama berpelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Maranata Bandung berkati tim multimedia berkati pemandu pujian berkati presbiter bertugas bahkan juga organis yang hari ini telah mempersembahkan hidup untuk Tuhan biarlah semua yang dipersembahkan semata-mata tanda syukur atas anugerah keselamatan upaya kerja bersama juga dimana kami masih menyelesaikan tugas kebersamaan kami merenovasi Pastor Rici Kutra terima kasih kami masih diberi kepercayaan untuk melakukan tugas itu biarlah Tuhan juga dengan kemampuan yang dari Tuhan menolong kami untuk kami memberikan kontribusi yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kami semua selaku gereja mu terima kasih Bapak kami persembahkan semua rencana-rencana kami di dalam memasuki masa raya Advent yang kedua hari ini kuatkan iman kami perteguh harapan kami kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami dari segala yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat ajaran Tuhan dalam Masmur Pasal 96 ayat yang ke-8 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya Ya Tuhan hanya inilah yang dapat ku beri padamu ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu Terima kasih telah menonton bersumber hanya kepadamu dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mendoakan persembahan yang sudah diberikan mari berdoa Ya Allah Bapak Ya Allah Bapak dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus pada saat ini kami telah memberi persembahan syukur yang berasal daripadamu kuduskanlah ya Bapak agar berguna untuk pewartaan kasihmu di dunia dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jemaat diperserahkan untuk kembali Bapak Ibu Sudara-sudara yang diberkati Tuhan percaya kepada Yesus bukan hanya semata tentang agama tetapi percaya kepada Yesus berarti kita semua diajar untuk berkarya melayani dan mengasihi karenanya mari kita bersama berdiri untuk kita melaksanakan amanat pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan di kau ku perlukan ku datang juru selamat berkatilah Bapak Ibu Sudara-sudara yang diberkati Tuhan sekarang angkatlah hati arahkan pikiran Sudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya terima kasih ya Tuhan ku atas keselamatanku pada ku telah kau beri hidup bahagia abadi Amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati